Intro Nah hari ini kita masak menu perumahan yaitu ikan tumis ikan asin kembung atau biasanya ini yang digunakan adalah ikan asin pedah tapi sekarang kita gunakan ikan asin kembung tumis ikan asin kembung bahan yang digunakan disini tidak terlalu susah mencarinya kita hanya menggunakan tomat yang sudah diiris bawang putih, bawang merah yang sudah diiris juga serta cabai rawit merah yang diiris kemudian ikan asin kembung saya menggunakan 3 ekor ikan asin kembung sudah saya bagi 2 oke mari ikutin ibu memasak disini kita perlukan eh bukan kita perlukan yang pertama kita lakukan adalah menggoreng ikan asinnya oke disini menggunakan minyak sedikit saja dan minyak ini nanti jangan dibuang karena kita akan menumis bumbunya dengan minyak hasil dari ikan asin tersebut oke kita tunggu sampai ikan asinnya masak kita angkat kemudian kita tumis bumbunya oke ikannya sudah kecoklatan kita angkat ya kita masih menggunakan minyak yang sama karena menurut saya ini adalah penyebab alami ayo kita masukin bawang ini sangat-sangat enak apalagi kalau dimakan dengan angin masih hangat ini sampai layu ini penampakan ikan asin kembungnya kalau kita pakai peda dia enggak enggak akan hancur seperti ini sih tekstur peda lebih tebal daripada ikan kembung ini tapi enggak apa-apa rasanya tetap maknyus oke selanjutnya kita masukin tomat kita masukkan semua kita sadu sampai sedikit lagi ini benar-benar mantap suap tambahkan sedikit garam kemudian aduk-aduk kembali oke sudah mendidih dan matang kita matikan kita siram di atas ikan oke ini dia tumis ikan asin kembung mantap selamat mencoba dimakan dengan nasi panas dijamin dijamin nambah oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati